Nah, jadi teman-teman Kita akan mulai mewarnai Nah, untuk mewarnai Teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan Ataupun cat air Nah, disini kita akan mewarnai Sisi Menggunakan warna dasar Yaitu warna merah Teman-teman juga bisa menggunakan Warna lain sesuai dengan keinginan teman-teman Nah, untuk Mengwarnai Tadi teman-teman juga bisa menggunakan Kewarna-kewarna alami seperti warna kuning Misalnya teman-teman bisa menggunakan kunyit Ataupun Kalau warna hijau Teman-teman bisa menggunakan daun suci Maupun daun-daun lainnya Nah, kalau sudah Warna dasarnya Kalau aku membuat Warna dasarnya itu warna merah Nah, untuk yang penyulini Membilangkan warna dasar Warna hijau Nah, sesuai dengan Benju Warnanya teman-teman bisa kreasikan sendiri Boleh menggunakan warna dasar dulu Ataupun teman-teman langsung saja Bisa Memadukan warna-warna lainnya Sesuai kreasi teman-teman Agar Semua sisinya tertutup Dan lebih terlihat menarik Nah, betul sekali Nah, kalau sudah Sudah tertutup semua Warna putihnya Sekarang Sekarang Kita akan Padukan dengan warna kuning Nah, kali ini Supaya lebih menarik Warna kuningnya Akan Dibentuk Titik-titik seperti ini Dan Di pinggirnya Akan Ditasi Garis-garis Sesuai dengan Coraknya Corak awalnya Untuk mengerjakan ini Teman-teman Tidak membutuhkan Waktu yang lama Teman-teman Membutuhkan durasi Paling lama 5-10 menit Untuk permainan ini Nah Ini Adalah Hasil karyaku Yang sudah jadi Mudah dan cepat kan Nah, kalau sudah jadi seperti ini Teman-teman bisa Mentahkan Saja Sampai Semua Kegiatan berakhir Untuk Menunggu Supaya catnya Mengering Oke, teman-teman Ini cara permainan Untuk Mewarnai biota laut Dari Kertas bekas Atau kertas daur ulang Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa